Woyang Kulit Keahliannya diperoleh turun-temurun dari sang kakek Ki Podo dan ayahnya Ki Sukianto yang juga dalam wayang Kulit Wayang yang susah ditemui keberadaannya ini ternyata juga diminati pasar luar negeri seperti Swiss, Belanda, Korea, dan Jepang serta Taiwan Untuk pembuatannya, satu karakter wayang membutuhkan waktu 5 hari Ki Brodin menjual wayang berbahan baku kayu hasil karyanya ini antara 350 hingga 400 ribu rupiah untuk pasar domestik Sementara untuk pasar internasional dirinya mematok harga hingga 1 juta rupiah dengan hasil yang sangat halus dan detail Kemarin yang dikirim ke Taiwan kemarin yang didatang dari Taiwan Pada waktu prosesi jamasan pusaka kemarin Dari pihak museumnya juga pesan Joyebel sama Erlangga banyak banget, lumayan Saat ini Brodin kewalahan mengerjakan banyaknya pesanan karena jumlah tenaga kerja yang terbatas Selain banyak permintaan wayang dengan ukuran normal, Brodin pun juga mendapat banyak permintaan wayang untuk souvenir Terima kasih telah menonton!